Suley ceritakan alasan dirinya dijuluki sebagai pelawak sombong. Suley yang sering disebut sebagai pelawak sombong memberikan klarifikasi mengenai julukan tersebut. Pria bernama Asli Sutisna ini mengungkapkan bahwa anggapan tersebut muncul akibat kesalahpahaman terhadap prinsip kerjanya. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Majelis Lucu, Suley menjelaskan bahwa dirinya memiliki sikap perfeksiodis yang seringkali disalah artikan. Menurut Suley, ia cenderung fokus pada pekerjaannya dan lebih memilih untuk mendalami skrip serta konsep acara bersama tim kreatif ketimbang bersosialisasi dengan artis lain di ruang tunggu. Mungkin karena dirinya lebih sering berada di belakang panggung dan jarang berkumpul dengan artis lain, jadi ada yang menganggap dirinya sombong. Suley yang menambahkan bahwa ia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap penampilannya. Baginya keberhasilan sebuah acara bukan hanya tentang lucu atau tidaknya sebuah sketsa, tetapi juga mengenai bagaimana alur cerita dan eksekusi komedi tersebut dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia merasa lebih penting untuk mendalami konsep acara dan bekerja sama dengan tim kreatif daripada bersosialisasi dengan artis-artis lain yang sedang berdunggu giliran tampil. Suley pun merasa tidak terganggu dengan julukan pelawak sombong yang sudah melekat padanya sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya ini bukanlah hal baru karena sejak tahun 2018 ia sudah mendengar julukan tersebut muncul. Namun Suley menegaskan bahwa julukan itu tidak berdampak pada cara dirinya bekerja maupun berinteraksi dengan rekan-rekan seprofesi. Isu mengenai sikap sombong ini kembali mencuat setelah perbincangan antara Ronald Supraja dan Komika Uus dalam sebuah podcast. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman tampil bersama di acara Opera Van Japa, sebuah acara komedi yang juga dibintangi oleh Suley. Ronald Supraja sempat mengungkapkan pengalamannya yang kurang menyenangkan saat tampil di acara tersebut, di mana ia merasa ada seorang pelawak yang tidak memberikan ruang untuk menampilkan kelucuannya. Meski Ronald tidak menyebutkan nama secara langsung, banyak spekulasi yang mengarah kepada Suley sebagai pelawak yang dimaksud. Menanggapi hal tersebut, Suley tetap tenang dan tidak ingin membesarkan masalah. Ia meyakini bahwa setiap orang berhak memiliki pendapat masing-masing, namun Suley lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya dan tidak terlalu memikirkan pandangkan negatif orang lain. Baginya yang terpenting adalah hasil kerja dan maksimal dan bagaimana ia bisa berkarya di dunia hiburan dengan memberikan penampilan yang terbaik untuk penonton. Dengan segudang pengalaman yang ia miliki di dunia komedi, Suley merasa bahwa segala tudingan atau julukan yang dilontarkan kepadanya tidak akan mengubah dedikasinya terhadap profesi yang ia cintai. Suley pun berharap agar penonton dapat menilai hasil karyanya dari sudut pandang yang lebih objektif dan tidak hanya melihat dari sisi personal atau opini orang lain yang mungkin tidak mengenal dirinya secara langsung. Bagi Suley, komedi adalah panggilan hidup dan ia akan terus memberikan yang terbaik bagi di depan kamera maupun di belakang layar.